Hai Oke hehehe di video sebelumnya kita sudah menguji coba kan Street Fighter X Tekken atau versus Tekken namanya yang disitu dikategorikan oleh Vita 3k website officialnya yaitu playable dan tetapi ada memiliki kekurangan bisa teman-teman lihat sendiri apa-apa aja kekurangan dari gameplay dari Street Fighter versus Tekken itu masih ada beberapa kekurangan dari grafiknya ada partikel visual efeknya disitu so langsung aja dilihat dia ID card di atas nanti bakal gua kasih Nah langsung aja kita ke bagian Shinobido kedua rupanya ada lanjutannya teman-teman yang disini sebenarnya Shinobido sequel dari PS2 itu Shinobido 1 the way of the ninja nama kalau nggak salah nama judulnya dan disini namanya Revenge of the Zen yang dimana kita memakai karakter Zen jadi gua belum tahu ini apakah murid dari Ninja Zaji Nah itu temannya Goh juga tuh yang di dari Shinobido pertama dan disini kita teman-teman lihat ini game dari Shinobido kedua dan ini kebetulan kategori dari Vita 3k nya yaitu Playable Apakah ini betul-betul Playable bisa teman-teman lihat nanti settingan di akhir video kalau misalnya teman-teman hanya melihat visiting videonya bisa dilihat di akhir video jika teman-teman mau lihat gameplaynya bisa lihat dulu di bagian gameplay video ini so langsung aja ke gameplaynya so let's do this the gameplay video Oke sebelum kita mau memainkan game ini alangkah baiknya kita gua kasih tahu lagi ya untuk masalah file-nya installnya gamenya dimana gua pakai install zip dimana karena format file zip karena itu sudah gua apain juga yang untuk masalah file-nya jadi tinggal install seperti ini nah jadi tinggal teman-teman tunggu sampai selesai dan nanti bakal seperti tampilan yang di video gua yang sebelumnya nanti bakal ada notifikasi instalannya berhasil dan ada beberapa konten yang bakal artinya diberhasilkan teman-teman gitu instalasinya berhasil so langsung aja ke bagian gamenya so here we go to gameplaynya Oke disini kita menguji coba kan dari game Shinobi do kedua nah seperti ini teman-teman tampilannya dan mungkin ada beberapa bugnya dimana kayak nah nah disini teman-teman disini intronya tidak bisa gua lihat sama sekali ini malah tampilannya logo seperti ini ya mungkin teman-teman memiliki permasalahan yang sama seperti gua ya tapi nanti pasti ada yang memiliki permasalahannya seperti bugnya warna hijau gitu sekiranya nah seperti itu teman-teman kalau di gua kan tadi listriknya di logo gitu model tapi suara muncul jadi mencet aja langsung skip aja gitu teman-teman dari sini gua akan mengatur bagian settingan dulu blotsetnya ini berarti ada tampilan blotnya blotnya juga oke sip seperti ini teman-teman oke set difficulty gua pakai normal aja deh karena emang gua suka banget dengan game ninja ini ya oke nih temen-temen mungkin agak membingungkan ya untuk masalah cerita dari ninja atau Shinobi do ini jadi nanti gua mau pengen tahu juganya masukin oh masih utakata temen-temen dan Ichijo oh ini yang menjabatnya yang beda teman-teman I will not let Ichijo Nobuteru have utakata this land is mine Oke Oke Kazuma Hisahide one of Ichijo's vassals has sparked a new rebellion back by the house of Hojo Oh jadi ini teman-teman seperti di Shinobido pada umum ya Shinobido yang di pertama ya dimana prequelnya ini masih memiliki permasalahan seperti dulu juga gitu teman-teman jadi saling beberapa apa ya gua sebutnya fraksi lah gitu ya beberapa fraksi atau sektor gitu yang dimana memiliki kekuasaan sendiri jadi kita sebagai ninja pasti pasti disuruh menjadi ini ya pesuruhan dari beberapa pihak yang pejabat-pejabat yang menjabat di situ ya kekuasaannya jadi ya klien-klien kita pasti yang dari pejabat itu yang minta nyuruh apa ya gitu ibaratnya mencuri perlengkapan atau mencuri persediaan makanan dari wilayah tersebut gitu teman-teman yang linja yang seperti di Shinobido yang pertama kalau teman-teman dapat memainkan yang pertama dan kok teman-teman mau mencobanya game Shinobido yang pertama bisa teman-teman mainkan di ether sx ether sx2 nah seperti itu teman-teman untuk masalah kontrolnya menurut gue dari sini ini ya cukup sama seperti yang di Shinobido yang pertama mencet bulannya lari tadi ya Oke ini kita mau eksekusi Oke eksekut Oke udah ada uh keras sih lu pasal grafis menurut gue cuma ada peningkatan beberapa kayak mempertajam teksturnya tapi untuk masalah segitu tetap sama sepertian di Shinobido yang 4-4-nya ya bulat gitu dan untuk masalah tempatnya pun juga menurut gue masih familiar ya dan masalah ninjanya nih gua kurang tahu ini namanya katanya Zen ya tapi gua tidak tahu pasti apakah memang benar ini namanya Zen ya teman-teman bisa koreksi aja deh untuk masalah nama ya oke tadi muncet segitiga sih cuma kalau misalnya nggak ada icon seperti tadi yang ada kayak mengkilat gitu itu dia nggak bakal nyerang otomatis setel gitu ya tadi asasin Oke new training option added Oke Oh ini mirip ini teman-teman jadi mirip ninja yang di Shinobido apa Shinobido yang di PSP teman-teman dia memiliki kayak langsung disediain ya mission dan blablabla seperti ini teman-teman Zaji coy oke oke here is the worry what a formal program graduation recovery Alex Oh jadi kalau misalkan tiap latihan sama dia wizen yang betul namanya I'm a word that you have your own proy-proy priority maksudnya Oke I will gladly blablabla blablabla asyikisikoran setelah blablabla oke mungkin itu aja oke Oh gitu oke ini penawaran apot bukan penawaran maksudnya saran ya penjelasan-penjelasan dari sini nah apa di mission jadi biarkan aku ini temen bisa lihat sendirian ya gue ini hanya mau bercepat ceritanya aja jadi ini kayak beberapa Demio ya Demio jadi pemimpin-pemimpin dari kekuasaan ini itu teman-teman jadi yang akan sebagai klien kita nanti kalau misalkan teman-teman memilih berarti sini kemungkinan ada beberapa ending juga gitu sepertinya di Shinobido ke-1 jadi ada banyak ending juga teman-teman jika ending dari kekuasaan mana yang kita lebih cenderung mendukungnya atau yang kita bisa netral gitu teman-teman menurut gue kan bisa ke bisa seperti itu ya kayak seperti di prequel ya oke ini gue nggak tahu yang untuk masalah gaming yang Shinobido kedua ini apakah masih ada fitur di tower defense-nya gitu ya kayak seperti kita mempertahankan rumah kita yang diserang oleh beberapa ninja atau beberapa kekuasaan ya itulah pokoknya dari desain lain gitu oke kita tebak barang seperti ini ini juga oke ada parcel juga katanya Oh sama seperti oke menurut gue Oh pantas ini ya di PS3 ataupun di PS4 nggak ada ini game Shinobido karena ini emang game khususnya mau untuk untuk apa untuk game portable aja gitu teman-teman karena emang kapasitas dari mapnya pun terbatas jadinya kayak ginilah model gameplaynya ya gua kurang suka sih mudah-mudahan ini khususnya lebih di eksekusi lebih baik lagi ya ketimbang yang pertama jadi gua mengharapkan itu sih dari sini oke nih request for have nah seperti ini teman-teman jadi ada memberi pemberian rewardnya juga nah dari kliennya Ichijo dan nanti yang kita bunuh dari klien apa dari ini force Kihan dari kekuasaan dari kerajaan bukan kerajaan namanya pemimpinnya ini dari Kihan gitu nah seperti itu teman-teman ya jadi seperti ini sih jadi kita menentukan siapa yang bakal jadi antagonis mana yang musuh ya musuhnya sama coy itu menurut sorry banget kalau misalkan gua lebih familiar sama game yang ini ketimbangin di video-video sebelumnya ya karena emang gua pernah mainkan ini di sifri kual ya jadi ya gua tenang aja gitu mainnya sebenarnya disini di video pertama awalnya karena emang kayak terlalu dragging aja gitu karena tempat yang kita kunjungi itu itu doang gitu dan ini sama gitu teman-teman jadi membeli rius menggunakan aset yang lama tapi diperbagus saja sedikit gitu temen-temen adek nggak bisa dong ya lihat ya kira setelah oke sip sama oke gaya gerakannya kayak sama ya atau lebih cenderung gaya Zaji ya untuk gaya bertarungnya ini nggak bisa untuk mencet graping hook ya kayak yang di pertama kayak nggak bisa ya udah udah mancet aja hop hop oke ini yang gua suka dari game sinopidun ya oke petanya seperti ini ya kayak gua gua kurang jujur kurang suka sama tampilan petanya ya kayak terlalu 3D tapi nggak menunjukkan sesuatu apa sesuatu indikator yang bisa kita baca gitu tujuan kita kemana gitu malah lebih mencenderung yang berguna di kompasnya doang gitu temen-temen jadi menurut gua kayak useless aja gitu udah masalah mapnya dan untuk masalah oh iya masalah performanya ya gua lihat ini performanya stabil overall ya jadi temen-temen bisa mainkan ini dengan baik ya oke sip kita sembunyikan dulu musuhnya ini sama seperti padahal ini ya pada game sebelumnya oke jalan di dindingnya sama coy oke untuk masalah sound designnya oke lebih bagus disini ya temen-temen gua lebih suka disini kerimbang yang di sinopidun pertama karena emang kayak lebih cenderung bosan aja gitu lagunya atau mudah-mudahan nggak terlalu bosan lah ini lagunya gua suka sih instrumennya dan masalah sound design udah temen-temen berarti kan gua bisa mendengarkan kan berarti lagunya ini bisa dinikmati sama gameplaynya bisa juga di enjoy Apple juga lah untuk dimainkan jadi ya gua kategorikan ini bener-bener playable banget dan temen-temen kalau misalnya memiliki permasalahan dari penginstalan gamenya bisa temen-temen ini unchecklist atau dicekliskkan ada di bagian pengaturan konfigurasi emulatornya itu temen-temen karena itu berpengaruh banget untuk masalah penginstalannya karena kayak kadang-kadang penginstalan itu ada yang aktifnya atau asetnya yang ngilang gitu gagal diinstal jadi itu karena permasalahan dari situ ya sih dari lognya seperti itu temen-temen ini musuhnya dimana ya eh eh di sini eh nggak ada jadi ini gua sarankan temen-temen mainkan game tip ini pakai gamepad aja karena emang lebih prefer gua pakai itu aja sih oke tidak ada set tidak apa-apa jadi kita ambil aja itemnya money rupanya uang oke nih gua buka pelan-pelan itu nggak bisa dong pelan-pelan gitu nih kita harus nih janorm apa ya sopan gitu temen-temen kita harus punya sopan santun jangan jangan ada merusak perabotan-perabotan yang ada di sini oke Ayo kita buka pelan-pelan temen-temen aja semen jatuh waktu itu ke-10 aja No Allah sorry ya tadi ke-10 Oke eh kocak gaming guys oke deh mungkin seperti itu aja ya untuk masalah game ini anjay-anjay keren mandi darah cok sip Oke I see you guys in the next video game apalagi yang bakal gua dicobakan dan temen-temen bisa lihat di akhir video ini settingannya so bye-bye guys oh oh sub indo by broth3rmax